Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini saya tidak melanjutkan pembahasan Rabu kemarin, karena ada request khusus, karena ada request tentang korban. Jadi dikatakan di dalam kitab ta'limu ta'lim, afdulil ilmul ilmul khal. Ilmul yang paling ilmu yang paling afdul adalah ilmu yang kita butuhkan. Untuk saat ini ilmu yang sangat kita butuhkan adalah ilmu yang berkaitan dengan korban. Sehingga mempelajari ilmu tentang korban, itu untuk saat ini adalah sangat afdul dibandingkan dengan mempelajari ilmu yang lain. Supaya apa? Supaya kita mengetahui korban, kita mengetahui bagaimana hukumnya korban, bagaimana korban itu dan berkaitan dengan idil adha. Kita, nanti setelah pembahasan ini selesai, kita lanjutkan kitab seperti biasanya. Karena mungkin orang berdepan saya tidak bisa, saya ada undangan di Surabaya, jadi tak bahas hari ini. Saya bahas hari ini, kurang sepuluh harinan, hari ini tepat sanggah satu dul hijah ya. Makanya saya bahas tentang korban. Bismillahirrahmanirrahim. Saya telah mengumpulkan, jadi tiga tahun yang lalu, atas permintaan dari berapa orang, berapa pihak orang banyak, saya telah mengumpulkan dari berbagai sumber. Karena kalau harus bawa kitab, buahnya seperti ini, kebanyakan. Sehingga saya kumpulkan dari beberapa sumber. Yang pertama dari hasiah sehba juri ala syarabhi qasim ala mata nabi suja. Ini kitabnya. Jadi kalau di pondok itu ada abis uja, abis qasim. Ini syarahnya, bajuri, dua jilid. Kemudian saya ambilkan juga dari syarah busro karim. Alamatan mukaddimah. Kitabnya ada tabawah. Sekitar 10 cm tebalnya. Kemudian ada dari kitab hasiah sesarbini khatib bujarami ala syarah bikosim alamatan abis uja. Itu empat jilid. Kemudian majurobe. Itu sekitar 5 cm. Kemudian minhats. Minhats itu syarahnya banyak. Saya punya ada yang satu meter. Jadi kitabnya satu meter. Dan berbagai kitab fikir lainnya. Artinya saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang akan saya sampaikan. Jadi kitab-kitab tentang korban yang akan saya sampaikan. Bukan menurut saya, tapi saya mengambilkan dari berbagai kitab. Karena sekarang, mohon maaf. Sekarang kita itu terlalu percaya dan gampang dengan broadcastan-broadcastan. Kita menerima sesuatu dari WA tanpa kita cek, langsung kita sebar. Banyak sekali orang mengatakan sesuatu tanpa menyebutkan sumbernya. Kitab dari mana? Kitabnya apa yang menyebutkan? Jadi hasil dari otak dia. Hasil dari otak dia, dia mengatakan apa, WSD, sampai tidak bisa enak. Tanpa berani menunjukkan mana kitabnya. Nah itu yang mendasari saya, setiap menyampaikan sesuatu, saya tidak berani menyebarkan broadcast sesuatu di WA kalau tidak ada sumbernya yang jelas. Kalau ada sumbernya, disebutkan nama kitabnya, disebutkan halamanya, pengarangnya, akan saya sebarkan. Sehingga kalau saya membuat broadcastan di WA, mesti saya kasih, diambilkan dari kitab mana, halaman berapa. Karena apa? Zaman sekarang, mohon maaf, Islam itu banyak yang dirusak di dalam sendiri. Jadi ada orang Islam sendiri yang merusak Islam itu sendiri. Atau kita tidak pernah tahu seseorang non-muslim membuat broadcastan itu. Jadi orang yang tidak suka sama Islam, membuat broadcastan, dan mengatakan menulis sesuatu, kemudian ditambah di belakangnya hadis. Sebarkan. Kita ikut nyebarkan. Ya. Misalnya, oh macam-macam sekarang banyak. Nah itu yang menjadikan, kita harus kembali merujuk kepada kitab-kitab salaf. Ini istilahnya kitab-kitab salaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama kemarin mengenai edaran yang masuk, atau video yang masuk, yang dikatakan oleh seorang ustadz yang terkenal di Jakarta, saya tidak mau menyebutkan namanya, yang beredar di WA. dimana mengatakan bahwa korban itu sebenarnya adalah satu keluarga satu. Bukan per orang satu. Beliau mengatakan demikian. Beliau mengatakan demikian. Jadi salah orang-orang Indonesia itu salah. Orang-orang Indonesia itu salah. Bukan satu orang satu, tapi satu keluarga satu. Dan saya menjawab, hukumnya korban, dan disunahkan korban, sunahnya bahas sunah muta'akadhan. Jadi sunah, ya hukumnya sunah mu'akad. Sunah yang ditekankan. Di dalam sarahnya dijelaskan, di dalam kitab Fatul Mu'in ini. Di dalam kitab sarahnya Fatul Mu'in, dikatakan, di dalam diri kita. Bagi Rasulullah, korban adalah wajib. Nabi itu, ada yang diwajibkan kepada Nabi, tapi tidak diwajibkan kepada kita. Nabi itu wajib sholat malam. Jadi sholat malam bagi Nabi, hukumnya wajib. Kemudian termasuk, korban bagi Nabi, hukumnya wajib. Seandainya satu keluarga, mengeluarkan satu, kafat anhum. Cukup. Cukup. wain sunah liku li minuh. Walaupun disunahkan setiap anggota keluarga. Berarti apa? Berarti sebenarnya setiap anggota keluarga itu disunahkan. Tapi seandainya, lima orang. Tidak cukup untuk punya, untuk mengeluarkan lima, apa? Lima korban, tidak cukup. Satu saja, tapi kalau bisa atas nama satu-satu-satu, tidak apa-apa. Wain taroku kulluhum karoh. Kalau meninggalkan semuanya, makruh. Hada intada ahlul bayt. Ini jika ahlul bayt, banyak. Waila fassunatul a'in. Di mana yang lagi? Dikatakan, wakmana kau nuhasunatul kifayah, maka nuhasunatul tusanul ikul li minhum. Disunahkan setiap dari orang, itu untuk berkorban. Disunahkan. Ya, disunahkan. Tetapi, seandainya ada lima orang. A, B, C, D, E. Di dalam sebuah rumah. Oke, tahun ini korban untuk si A. Maka satu keluarga ini, sudah cukup. Sudah cukup. Korban ini, dinamakan si A, dan dinamakan untuk keluarganya si A. Keluarga ini semuanya mendapatkan pahala, dan khusus si A ini, mendapatkan fadilah korban. Tahun berikutnya si B. Tahun berikutnya si C, si D, si E. Tahun ke-6. Tahun ke-6, jika orang ini kodiron mampu, maka tetap mengeluarkan satu, atas nama keluarga. Atas nama keluarga. Jadi keluarga ini mengeluarkan. Keluarga ini mengeluarkan, yang mengeluarkan ya. Atas namanya terserah, mau dinamai yang meninggal, mau dinamai apa, tapi keluarga ini mengeluarkan sebuah korban. Nanti syaratnya ada, sopoh saya mengetahui. Sukutut tolap bifil ghair. Jadi ketika si A ini yang berkorban, maka yang lainnya ini sudah gugur. Lahusulus sawab liman layaf'al. Jadi tidak mendapatkan sawab, pahala korban, bagi orang yang tidak melakukan. Tapi sudah sukutut tolap, sudah tidak dituntut lagi. Jadi setiap dari ahlul bet, yaitu anggota keluarga, anggota keluarga, itu tidak dilarang untuk mengeluarkan. Satu rumah ini, ini, ini. Setelah semuanya selesai. Lah yang mengeluarkan korban itu siapa? Lihurin wa kodirin. Jadi orang yang kodir, mampu. Loh, ini saya mengaku, tidak tahu saya. Jadi, kalau untuk mengeluarkan itu, uangnya banget. Padahal kalau dicelengi bisa. Ini syaratnya. Siapa orang yang mendapatkan penekanan untuk mengeluarkan korban itu siapa? Bagi orang yang merdeka, yang pertama, yang kedua yang mampu, orang yang mampu. Walmuradubihi, maksudnya adalah, man yakdiru alaihiha fadil, orang yang mampu, dia yang memiliki kelebihan, anhajatihi, wajal mamuna yaumal'id. Dia memiliki kelebihan, dia memiliki uang, dia memiliki calengan, di hari it itu, dan di hari tasrik. Berarti 4 hari. 10, 11, 12, 13. Oke, 4 hari itu butuh, uang berapa sih? 4 hari ini butuh makan apa? Listrik sudah diselesaikan semuanya, semuanya sudah diselesaikan kewajiban, anak sekolah sudah dibayari semuanya, 4 hari ini makan cukup. Itu kalau masih ada sisa uang, ini ada sisa uang, dan uang itu sangat cukup, lebih dari cukup untuk berkorban. Lebih dari cukup untuk berkorban. Maka orang ini mendapatkan tuntutan untuk melaksanakan sunah mu'akatnya korban. Jadi gampang, sebenarnya orang yang mempunyai penghasilan gaji di atas 8 juta atau 5 juta, itu cukup. Loh, saya durung bar ya, ngeredit mobil. Pira mobilmu 5. Waduhai. Saya durung bar, saya nyicil omah. Omah keberapa? Omah ke 8. Cukup satu. Jadi ini omah yang wakai, mobilnya yang kora korban. Itu saru. Saru. Ya, memang tidak wajib, tapi saru. Sunah mu'akat. Bahkan di madab lain itu diwajibkan ya. Di madab lain itu diwajibkan. Saru itu apa? Saru itu saru. Jadi itu. Siapa yang wajib? Itu. Dan harus yakin. Harus yakin. Harus yakin, ketika kita berkorban seperti itu, maka Allah pasti akan menggantinya dan memuliakan. Nabi itu pernah berkorban dengan 100 unta. 100 unta. 63 diantaranya disemilih sendiri oleh Rasulullah. Baik. Kemudian ada pertanyaan. Hukumnya tadi sudah ya. Jadi hukumnya korban itu. Sunah mu'akat. Sunah mu'akat. Ya. Namun bisa menjadi wajib jika nadar. Misalnya nadar. Oh. Sumpen. Ini aku mau gak jabatan. Misalnya. Oh. Sumpen aku ini di anak. Misalnya. Oh. Sumpen aku ini untuk arisan. Oh. Sumpen aku lah. Nadar. Itu dengan nadar. Kurban menjadi wajib. Dengan nadar. Kurban menjadi wajib. Dan hukumnya bisa menjadi haram. Loh. Kurban kok haram. Iya. Dengan hewan curian. Jadi hewan nyolong. Dikai kurban. Atau hewan yang tidak mencukupi syarat. Syarat-syaratnya apa? Nanti. Iya. Kemudian apa? Fadilah terhadap orang yang berkurban. Fadilah apa? Terhadap orang yang berkurban. Tidak ada suatu amalan perbuatan yang sangat dicinta oleh Allah di hari tersebut. selain mengalirkan darah kurban. Dengan berkurban. Jadi. Tidak ada amalan yang dicinta oleh Allah sehari tersebut. Selain mengalirkan darah kurban. Dan kita akan termasuk hamba-hamba Allah yang dicinta oleh Allah. Fadilah yang kedua sesungguhnya bagi mereka yang berkurban. akan dihitung dan dibalas setiap helai dari bulu hewan yang dikurbankan dengan catatan kebaikan. Setiap helai rambut dari hewan yang dikurbankan. Itu catatan kebaikan. Diberikan sama Allah. Dan akan dihitung pula setiap helai bulu dari orang yang berkurban ini diberikan juga kebaikan. Jadi. Makanya disunahkan kalau sudah kita pengen berkurban mulai hari ini jangan memotong kuku. sehingga kurban-kurbanku mulai hari ini jangan memotong rambut jangan memotong kuku. Karena apa? Karena rambut ini semakin banyak rambut kita akan semakin banyak kebaikan yang dicatat kepada kita. Dan juga kuku-kuku dan rambut ini akan ikut dihampuni oleh Allah yang sudah mendaftarkan kurban. Sehingga durung ya gak apa-apa. Tapi rata-rata orang itu semenang mepet-mepet. Semenang mepet-mepet. Kalau sedino-dino lagi kondol lagi setor. Dari sekarang. Supaya apa? Supaya setiap hari-hari kita melewati di Lidul Adha ini di Lidul Hijah ini hari-hari kita itu ditulis oleh Allah dengan tulisan kebaikan. Oh ini termasuk orang yang ahli kurban. Orang-kurban orang. Orang ini akan berkurban-berkurban. Jadi mau kita ditonton niat segera saja. Yang ingin berkurban segera. Kemudian yang ketiga. Dikatakan bahwa aliran darah yang mengalir dari hewan yang kita korbankan jadi darah yang ngalir itu. Itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Makanya kalau disembeli sapi sama kambing itu darahnya banyak ngalir mana? Banyak ngalir saya sapi. Ini kambing saya edit darahnya. Kalau paling terang menit terang menit sepah hari. Tapi kalau sapi buahnya. Oh sehingga urunan sapi jadi ngetrend. Bukan karena itu ya. Nanti kita mungkin bisa saja. Artinya darah yang disapi itu kan buahnya. Karena intinya korban itu sebenarnya mengalirkan darah dan membagikan daging. Sehingga disunahkan bagi mereka yang berkorban agar tidak memotong sesuatu apapun. Nah ini. Di anggota tubuhnya mulai tanggal 1 Dulija. Sekarang hari Rebu-Rebu Kemis Jumat Sabtu Ahad. Senin Seloso Rebu Kemis Jumat. Ya. Mulai hari ini gak usah dipotongi wes. Ya. Kukunai doa yang dihilangi kotoran disunahkan. Sampai hewan yang dikorbankan disembeleh. Oh ini nyembeleh dinosebtu ya berarti sampai hewan itu disembeleh. Sampai hewannya itu disembeleh. Kalau korbannya hari sebtu ya berarti apa ini sampai sebtu. Dengan tujuan agar anggota tubuh tersebut ikut diampuni oleh Allah bersama mengalirnya darah dari hewan yang dikorbankan. Dan juga menjadi saksi ya. Oh ya saya dulu dikorbankan. Tadi yang mau berkorban. Enak. Ada kepuasan tersendiri. Ketika kita berkorban itu ada kepuasan tersendiri. Terserah ya. Mau korban dimana terserah. Iya. Tapi ada kepuasan tersendiri. Ya kalau bisa di masjid ini. Ya. Ada kepuasan tersendiri. Jadi ketika kita berkorban itu ada kepuasan tersendiri. Dan enggak usah. Misalnya kalau langsung kita gembur-gembur kanan-kiri enggak usah. Pokoknya kita berkorban ya semakin banyak yang enggak tahu semakin bagus. Jadi pokoknya ada kepuasan tersendiri. Ada rasanya itu kepuasan tersendiri. Nanti kalau sudah disembelih baru. Kalau kita dapat dagingnya atau apa baru kita bilang kasihkan tetangga kasihkan apa. Ini daging kurban saya. Alhamdulillah tahun ini saya berkorban ini. Nah itu baru. Baru kita kasihkan kepada sanak keluarga kalau ada yang membutuhkan tetangga dan lain sebagainya. Kemudian seperti saya sampaikan tadi bagaimana Nabi berkorban? Nabi itu pernah berkorban. Jadi bukan pernah sejak korban itu disyariatkan Nabi terus berkorban pertama dengan dua ekor kambing gibas kewedi. Kemudian terus Nabi berkorban pernah Nabi berkorban itu dengan seratus unta. 63 diantaranya itu dipotong sendiri oleh Nabi. Ini mengisyaratkan umur Nabi 63. Berarti apa? Berarti kalau kalian itu mampu tiap tahun. Karena Nabi berkorban seratus dipotong 63. Dipotong 63 ini isyarat tahunnya Nabi. Nabi umurnya 63. Jadi kalau memang engkau diizinkan oleh Allah ditakdirkan menjadi orang yang mampu sampai meninggal jangan pernah usahakan untuk tidak berkorban. Jadi berkorban tiap tahun. Meskipun tidak diwajibkan. Meskipun hukumnya sunnah mu'akat. Tapi isyarah-isyarah di dalam hadis dimana Nabi berkorban seratus 63 sesuai dengan umurnya itu dipotong sendiri. Seng bagus itu sebenarnya dipotong sendiri. Jadi dipotong sendiri. Cuman masalahnya sedikit orang yang bisa memotong korban itu sedikit. Daripada kok keliru ya daripada keliru gak sah ya mending dititipkan. Karena kalau kita lihat gak ada ya di Arab di Mekah Madinah Yaman itu gak ada. Korban dikumpul meroyong kebersamanya itu diakui jempol luar biasa. Ini budaya yang harus dikembangkan. Jadi sunnahnya itu korban sendiri-sendiri. Sunnahnya. Tapi bukan berarti kita ini tidak menjalankan sunnah. Tidak. Kita bareng-bareng dikumpul biar daging itu banyak dan terkoordinir sehingga pemerataan dagingnya itu juga lebih tepat pada sasaran dikumpul di masjid. Tapi kalau memang saya mau korban sendiri kalau memang dirasa mampu untuk bisa. Tak jagal no? Misalnya. Tak jagal no? Tukang jagal ini yura patek sari. Mending pasrah di masjid mari. Pasrah di tempat-tempat yang biasa itu mari. Karena apa? Karena korban ini berbeda dengan hal biasa. Jadi maksudnya berbeda di situ adalah cara pengelolaan dan lain sebagainya. Kemudian mengapa kita harus berkorban? Mengapa kita harus berkorban? Nabi pernah mengatakan ikutilah aku kata Nabi. Ikutilah aku maka Allah akan mencintai. Kemudian Nabi mengatakan bahwa kita ini disunah kenutu berkorban mengikuti apa yang dianjurkan. Kalau kita mengaku ahlu sunah banyak orang sekarang itu mengaku ahlu sunah. Oh saya ini ahlu sunah. Saya itu ahlu sunah wal jamaah. Baik saya tanya sekarang siapa yang mengaku ahlu sunah? Angkat tangan semua. Korban itu sunah enggak? Sunah. Oke. Kan tadi mengaku ahlu sunah. Ayo korban kalau gitu. Oh enggak mau. Tangannya turun. berarti ahlu sunahnya dimulut saja. Tidak diperbuatan. Kalau memang kau ahlu sunah termasuk kesunahan Nabi adalah korban. Angkat tanganmu lakukan korban. Kalau engkau mencukupi syarat yaitu mampu. Kadang orang itu mulut. Sebenarnya banyak loh. Kalau kita lihat itu banyak orang yang mampu untuk korban. saya enggak tahu apa yang menghalangi mereka untuk tidak berkorban. Saya yakin kok kalau mereka coba kita minta rekeningnya itu sudah lebih dari cukup untuk berkorban. Ya orang-orang yang apa orang-orang yang dengan penghasilan di atas saya ini di GPNS untuk sertifikasi sudah berapa sudah? Sudah berapa? Banyak sudah. Kebutuhan insya Allah tercukupi sekolah saya ini gratis. Sekolah itu gratis. yang dibingungkan adalah orang sekarang itu menumpuk 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 nyicil omah golek tanah golek kendaraan tanpa berpikir padahal cuma setahun sekali cuma setahun sekali Nabi meminta kita untuk berkorban. Sisanya terserah berkorban sebulan sekali itu enggak apa-apa untuk beri beri ini enggak setahun sekali setahun sekali. Kalau kita bisa memikirkan itu setiap bulan kita nyelengi 300 300 300 setahun sudah 3 juta 600 3 juta 600 sudah bisa ikut korban itu cuma 300 dari penghasilan di atas 5 juta penghasilan di atas 6 juta penghasilan di atas 8 juta tapi kenapa wawo alam ya pola pikir orang ya podo podo besing lian-lian artinya apa ya kalau diajak seperti itu orang itu bulat umatnya Nabi Muhammad pengen kumpul sama Nabi Muhammad iya pengen pengen diakui halus sunah iya pengen ayo lakukan sunah kurban tahun depan orang itu bulat ada yang tanya berikutnya ada orang pengen kurban dia tidak punya uang saya pengen kurban bukan tidak punya tapi kurang saya ada 2 juta setengah ini urunannya kan 3 juta kurang 500 boleh tidak 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 ini misalnya ini contohnya dialognya tidak tidak boleh karena harus 3 juta yang lainnya 3 juta ada orang datang kurang berapa sih 500 wis tak tambah wis dia cuma mengeluarkan 500 apakah membantu orang untuk berkorban dengan menambah uangnya akan mendapatkan pahala juga jawabannya jika kita membantu saudara kita yang ini berkorban dengan menambah uangnya sehingga cukup menambah menambah berarti didik aku ingin kurban kurangi rung juta setengah itu duduk nambah nambah berarti kurangi 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 didik dengan menambah itu dikatakan menambah uang sehingga cukup untuk dibelikan hewan kurban sungguh dia juga ikut mendapatkan pahala dari hewan kurban tersebut meskipun hewan tersebut dikurbankan bukan atas nama dirinya jadi misalnya saya berpikir bisa enggak ya jadi misalnya disini ada orang pengen kurban sapi 3 juta cuma punya 2 juta setengah yang 500 kita lelang ayo jamaah ini ada orang nitipkan 2 juta setengah kurang 500 ayo yang mau nutup siapa 500 saya jadi kalau sudah punya kerentak saya kok punya cuma segini ya coba bilang saya cuma punya segini ada yang mau nutup enggak berangkali jamaah di lelang pahala di masjid ayo ini ada orang cuma punya uang 2 juta korbannya itu 3 juta kurang 1 juta ada yang mau nambah ayo angkat tangan ada yang mau nambah nanti hubungi saya itu cuma 1 juta tapi pahalanya podo ambik kur kurban ya jadi kalau sudah punya niat uangnya kurang bilang aja ke takmir barangkali ada orang yang mau nutup dan pahalanya sama meskipun sama itu dia juga mendapatkan pahala kurban tapi tidak tidak sebesar orang yang ngeluarkan kurban jadi ala bikodri dengan kadar uang yang dikeluarkan kemudian pertanyaan berikutnya untuk muslim yang tidak mampu apakah mereka tetap bisa ikut berkurban nabi itu ketika kurban awal disyariatkan kurban suatu ketika nabi itu kumpul sama sahabatnya nabi subuh ini jadi pengajian nabi subuh ini sebenarnya dalam menghidupkan sunnah nabi nabi itu kalau kita pikir nabi itu kapan ngajiannya sama sahabat nabi itu kumpulnya ngajiannya sama sahabat itu bakdal mahrib habis mahrib itu jadi tidak pulang habis mahrib itu ngaji sama sahabat kira-kira kalau nabi ngaji itu membaca apa tidak ada kitab kan masuk membaca Al-Quran dulu saya sempat berpikir seperti itu nabi itu cara menyampaikan ilmu ke sahabat itu bagaimana habis mahrib sama habis subuh habis subuh seperti ini nabi nyantai dan sahabat tidak pulang nunggu sampai nanti isrok seperti yang kita lakukan kemudian sahabat ada yang kalau memang itu turun wahyu turun perintah apa disampaikan oleh nabi kalau tidak ayo tanya yang mau tanya nabi diam gitu saja sahabat sudah mengangkat tangan ya rasulullah tanya suatu ketika mendekati kurban nabi mengatakan para sahabat ayo alaikum ayo atasmu ayo berkorban kita disunahkan untuk berkorban ayo berkorban saya nabi saya ontang saya nabi kambing wah sahabat itu rebutan rebutan wah ada dua sahabat yang terdiem nabi melihat dilihat kemudian sahabat ini sama senyum kemudian sahabat ini bilang ya rasulullah saya pengen banget ikut kurban saya pengen banget ikut kurban ya rasulullah lihat terus makanya dikisahkan disini dikisahkan bahwa saya dina abas pernah berkorban di suatu idulatah dengan memberikan uang dua dirham kepada pembantunya saya pengen berkorban ya rasulullah tapi gak punya uang tapi gak cukup untuk beli kambing jangan kan beli untah beli kambing saja gak cukup kamu punya apa saya punya uang dua dirham ya sudah dua dirham itu keluarkan pas hari idulatah kamu sudah termasuk orang-orang yang berkorban bukan orang yang berkorban hewan bukan ya jadi kamu sudah termasuk orang yang berbagi orang yang berkorban kemudian tidak mau kalah saya di nabilah bin rabbah juga katakan ya rasulullah saya gak punya uang tapi saya ada ayam jago di rumah saya ada pitik di rumah apakah saya boleh memotong pitik saya untuk korban kata nabi ya gak apa-apa potong dan sodakohkan jadi disodakohkan di hari itu semangat untuk berkorban itu harus ada kalau kita gak bisa bukan semangat untuk golek daging kok semangat golek daging golek daging rono wah golek daging rono bukan semangat untuk berkorban kalau tidak bisa kita menyumbang tidak bisa ikut sapi tidak bisa ikut kambing maka di hari itu kalau ada orang minta-minta kita kasih lebih biasanya kita kasih seribu dua ribu kita kasih lima ribu kita kasih sepuluh ribu ini buat beli kambing eh buat beli kambing buat beli daging niru Saidina Abbas yang telah diizini oleh rasulullah ternyata kita saya punya ayam kok hari itu tak gorok tak gawene kare terus tak sodakohkan lakukan pokoknya di hari itu harus ada semangat kita untuk berkorban sesuai dengan kadar kemampuan kita untuk daging untuk ke masjid wah untuk telur untuk akeh eh kakeh cukup ngomongan tolong dino iki kekno kono kekno tonggo jadi kita gak punya uang gak punya ayam kita dapet daging kita keluarkan sedikit daging yang kita dapetkan ini karena sudah kita kita kasihkan orang jadi semangat tanggal 10 11 12 13 ini adalah semangatnya berkorban semangat kita berbagi yaoboh kita ini mengikuti rasulullah sesuai dengan kemampuan kita ojok kok nunda-nunda tahun ngarpai tahun ngarpai tidak sahabat ini jadi contohnya tadi sayyidina abbas itu yang berkorban dengan uang artinya dia uang cuma 2 dirham padahal harga samping itu harga kambing itu 20 dirham ya cuman 2 dirham sayyidina abilal berkorban dengan ayam santu ini sampean bahasanya bahkan begitu semangatnya sahabat ya jadi ada daging dapet daging dikasihkan tetangganya tetangganya dikasihkan lagi ya Allah kok tetangga saya baik banget dia dapet daging dia ngasihkan daging saya dia mau makan itu tidak tega aduh saya tidak tega saya masih punya tetangga dikasihkan tetangganya lagi oh terima kasih terima kasih dilihat tidak tega lagi ingat tetangganya dikasihkan tetangganya muter sampai balik ke orang itu lagi itu ada sebuah kisah seperti itu itu begitu luar biasanya semangat berbagi para sahabat makanya kalau kita dibandingkan para sahabat itu tidak ada apa-apanya ngono kok masih onok wong-wong aliran wong islam sing mencela mencaci maki sahabat se-elek-elek sahabat rasulullah itu dibandingkan dengan se-elek se-elek itu karena luar biasa semangatnya luar biasa makanya ayo sejak saya tahu ini sejak saya tahu ini jadi jadi yang pas korban aku aku nge-kei duwe uang atau daging yang saya dapatkan itu saya kasihkan sebagian ke orang lain iya semangat berbagi kita harus ada saya tidak bisa ini saya bisa membantu ini masjid tidak punya uang saya tidak punya ini saya tak membantu berkorban tenaga saya silakan di masjid membantu itu bukan membantu itu jadi sempat rame saya punya grup saya punya grup itu isinya ya teman-teman gitu umbas tak kasih pertanyaan seret bagaimana hukumnya orang-orang yang ngomongnya yang bantu di masjid kemudian mulai dan lain sebagainya itu seru karena banyak sebenarnya itu amanah itu dititipkan dititipkan amanah polemik itu rata yang dititipkan seperti ini yukie tapi apa syarat dewan yang dikorbankan makanya saya itu takut saya itu takut tahun kemarin itu saya juga jadi ketua panitia saya takut benar-benar takut apa pakai daging sampai makan rakolu makan daging korban karena saya takut apa syarat dewan yang dikorbankan tadi sudah jelas ya kalau sapi itu 7 orang sapi itu 7 orang untuk 7 orang kambing itu untuk 1 orang iya karena waktunya sudah mampir jadi tak singkat-singkat kalau kambing itu sapi itu umurnya 2 tahun sama kambing jawa kalau sapi 2 tahun insyaallah jadi jangan mengejar ini ya kebanyakan orang itu mengejar apa istilahnya saya pengen berkorban sapi penuh saya sendiri sesuaikan kemampuan pokoknya mencukupi syarat mari syaratnya 2 tahun untuk sapi kalau sapi insyaallah saya survei itu rata-rata sudah 2 tahun artinya saya lihat orang-orang yang menjual daging kurban sapi kurban yang sudah disiapkan itu katanya sudah 2 tahun tapi kambing jawa itu juga 2 tahun lah ini loh kadang ada kambing jawa cuwili ini serang tahun itu durung tapi kalau takmir gak usah mikir gak usah mikir pokoknya nrimo iya kan kecuali kalau takmir disuruh belikan tapi kalau ada orang store kambing kalau kita pengen beli kambing maka kita tanya kepada simpun jualnya pak saya pengen kurban ini sudah cukup syarat atau belum kalau orang itu bilang sudah bawa tapi kalau belum yukis tapi kalau kita tidak tanya pak mau beli kambing ternyata kurang syaratnya maka kita ini termasuk orang yang lalai karena tidak menanyakan apakah sudah cukup syarat atau enggak 2 tahun untuk gibas hanya 1 tahun atau poel yang jawa 2 tahun atau poel ya poel masalahnya poel itu mohon maaf ini memang kejadian nyata jadi dipoeli makanya hati 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 kalau beli kambing atau beli hewan korban yang lain dah abdul mana sapi sama kambing kalau di hadisnya 7 kambing itu lebih abdul daripada sapi jadi 7 kambing itu lebih abdul daripada sapi 7 kambing lebih abdul daripada sapi itu hadisnya itu hadisnya kalau kita kembali melihat seret kita kembali melihat bukan hadisnya sih yang disunahkan kemudian kita kembali melihat ke belakang seret apa sih intinya korban mengalirkan darah sama membagikan dagingnya kalau sekarang kita timbang daging sapi 1 dan daging 7 kambing itu banyakan mana oh banyak kan sapi elat yang kedua al intifa intifa itu kemanfaatan orang itu banyak seneng daging kambing apa daging sapi oh daging sapi orangnya dikai daging itu milih takok wadus atau sapi oh no dikai daging korban itu loh mentolongnya takok wadus apa sapi ya di terima rasa takok wadus apa sapi karena intifa segi kemanfaatan orang banyak memakan daging sapi daripada daging kambing memang dulu zaman nabi di Arab sana itu daging kambing itu sangat seneng enak daging ini lebih enak daripada daging sapi tapi jaring saya ini berbahaya kolesterol penyakit dan lain sebagainya sehingga orang banyak memilih sapi jadi intifa kemanfaatannya itu orang banyak memilih sapi daripada kambing jumlah dagingnya tujuh kambing kambingnya cili-cili kalau jaman Rasulullah gede-gede kambing tujuh kambing dan satu sapi lebih banyak satu sapi dari segi biaya cuma darah kalau darah memang darah tujuh kambing dan darah satu sapi itu lebih banyak darah tujuh kambing daripada satu sapi sehingga kalau darah menang kambing segi intifa menang sapi segi kebanyakan daging menang sapi dua banding satu jadi di dalam islam fikih itu terus berkembang terus berkembang ini serunya fikih jadi ilmu yang tidak ada batasannya zaman dulu tidak ada HP saya ini dibahas ya apa hukumnya HP dan itu fikih karena sudah menunjukkan setengah enam ini masih banyak ada enam lembar tentang korban karena waktunya cuma setengah jam tidak tahu nanti takmir bisa ngatur kalau saya rebu di Surabaya kalau kemisnya bisa kalau di rolling hari kemis berarti pas arofah itu nanti sekalian tidak jelaskan arofah hari kemis itu hari rebu dan kemis puasa rebu itu puasa taruiah kemis itu puasa arofah monggo yang bisa yang punya waktu yang punya kemampuan monggo puasa arofah sebagai bentuk kita menghormati kita seneng dengan prosesi haji dengan tamu-tamu Allah yang ada di arofah kita melakukan puasa mudah-mudahan dengan puasa itu kita bisa secepatnya diizinkan oleh Allah untuk dipanggil dibaitullah berhaji ataupun umroh amin amin Allahumma amin jadi itu karena waktunya sudah pas sudah habis atau ada yang tanya monggo ada yang tanya ini dibuka pertanyaan oke kalau gak ada yang tanya saya ingin tanya monggo sedikit perlu penegasan apa korban itu di atas namakan almarhum bisa atau enggak oh iya ini juga jadi ini sebenarnya ada pembahasannya disini korban di atas namakan almarhum bisa atau enggak bisa sangat bisa sekali orang itu tidak dibatasi kapan berakhirnya akikoh dan korban itu sama masuknya ketika lahir ketika ada orang lahir di dunia maka lakukan akikoh dulu setelah akikoh korban sampai kapan tidak ada batasannya oh saya mau ngakikohi saya mau korban mbahnya mbah saya silahkan gak apa-apa gak apa-apa gak ada batasannya tidak hilang dengan meninggal tidak jadi tinggal meninggal masih tetap bisa yang jadi pertanyaan itu yang banyak di luar itu akikoh dulu apa korban dulu saya belum akikah tapi saya mau korban korban dulu apa akikah dulu yang baik adalah akikah dulu jadi akikoh dulu baru korban jangan sampai korban dulu baru akikah jadi akikah dulu karena akikah itu berkaitan dengan rasa syukur kita pribadi kita diri kita keluarga kita dengan Allah baru korban baru korban lah itu boleh cuman kalau berkorban untuk orang yang sudah meninggal tidak boleh memakan dagingnya jadi ini korban makanya besok itu kalau saya boleh usul yang meninggal meninggal sama yang nadar itu dikumpulkan satu nama di satu sapi sapi ini isinya almarhum almarhum almarhumah sapi ini isinya nanti orang-orang yang namanya almarhumah ini titip ini dikasihkan dari sapi yang kedua sapi yang pertama ini almarhum almarhum sapi yang kedua ini nanti ini kasihkan daging dari sapi yang ribet gampang begitu sapi dipotong dagingnya langsung amankan dipotong dagingnya lebokno kreseksi tulisi sapi dua ini diberikan kepada yang berkorban di sapi satu jadi dia tidak makan dagingnya sapi satu tapi makan dagingnya sapi dua yang sapi dua bebas karena namanya masih hidup jadi ditanya ini nadar atau enggak ini meninggal atau hidup oh meninggal kumpulkan di satu sapi yang ini kumpulkan lagi jadi teori-teorinya banyak ya tentang korban itu banyak siasatnya supaya apa itu enaknya di masjid supaya apa supaya yang berkorban ini tetap bisa makan menikmati daging tapi bukan daging hewan korbanannya tapi daging hewan korbanan lah lain ini juarang diperhatikan oleh takmir wes pokoknya disembeleh jadi ditandai oh ini wes mati ini untuk nama yang meninggal nama yang meninggal ini diutama kan waduh sama ini kambing yang meninggal ini kambing atas nama hidup oke potong yang masih hidup dulu potong seret langsung dagingnya sisihkan untuk siapa untuk nama-nama yang sudah meninggal ya bukan kok oh dia ini korbannya kasih kepalanya sama kakinya bukan gak boleh dia makan ini dia gak boleh makan kambing yang diatas nama kan orang yang meninggal gak boleh si penyumbangnya ini dia boleh makan dari kambing yang lain lainnya pintar-pintar takmir ngatur bisa bisa nah gampang-gampang jadi sing atas nama ureb dipotongi dulu sing atas nama meninggal kok si nah ini langsung dibagi orang yang korban dikasih dulu dia ada ada aman sudah aman habis itu baru dipotongi campur kasihkan orang jadi ada cara-caranya ada strategi strateginya ya Allah supaya tetap enak tetap amanah pengkorbannya pun tetap nyaman tapi kalau dikasih enggak-enggak saya nadar kok saya gak mau ini dagingnya hewan lain gak mau ya sudah jendengan gak usah ada pertanyaan lain jadi mudah-mudahan tahun depan kalau bisa jadi minggu depan diatur saya tak kemisnya saya gak tau siapa kemis kalau bisa insya Allah saya bisa kemis kalau rebus saya gak bisa saya masih posisi di Surabaya jadi itu mudah-mudahan kita diberikan nomor panjang kita masih berkesempatan mudah-mudahan tahun ini kita bisa mudah-mudahan tahun ini kita bisa berkorban sapi atau kambing kalau pun tidak bisa mudah-mudahan kita ada semangat untuk meniru untuk berkorban untuk berbagi tahun ini sesuai dengan kadar kemampuan kita amin amin Allahumma amin al-fatihah a'udhu bila'i 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 astaudi'uka ma'alam dhanihi fardut ilayya iddha hajad ilayhi waladad senih ya rabbal alamin wallahumma fiqhil amin tarik subhanallah bihamdika syadha ilayhi astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati